Inilah beberapa ragam kreasi keren dari bahan limbah mobil yang bisa Anda manfaatkan Yang pertama yaitu bodi mobil Bodi mobil yang rusak bisa Anda manfaatkan sebagai tempat kerja seperti ini Yang bisa atau truk ya Bisa Anda gunakan seperti ini Jadi meja Anda lain daripada yang lain Barang-barang seperti ini bisa Anda dapatkan dari barang mobil Bekas kecelakaan ataupun copotan dari mobil asuransi ya Kadang copotan jual bumpernya Jual dashboardnya, sleabornya, bannya dan lain sebagainya ya Ataupun mobil-mobil yang sudah lama rusak bisa Anda rekondisi Cat ulang kemudian Anda perbaiki sehingga kinclong lagi bisa Anda gunakan sebagai meja-meja cantik seperti ini ya Jadi meja Anda bisa tampil beda lain daripada yang lainnya Ada lampunya lagi ya tambah keren tentunya Jadi tidak ada yang menyerupai mobil Anda Seperti itulah Jadi mobil bekas ataupun mobil bekas kecelakaan atau mobil kuno Bisa Anda sulap kreasikan menjadi meja kursi yang cantik seperti ini ya Ataupun copotan-copotan dari bekas asuransi ya tinggal Anda belikan kekurangannya bisa Anda modif seperti kursi-kursi yang cantik ini Ini mobil-mobil lama ya belakangnya dipergunakan untuk kursi-kursi sofa yang cantik seperti ini tentu lain daripada yang lainnya Ada nilai tersendiri ya karena kita bisa memanfaatkan barang-barang yang tidak terpakai lagi Karena kalau mobil tua kan kebanyakan akan menjadi barang rongsokan Jadi bisa kita pergunakan untuk meningkatkan nilai lebihnya tentunya seperti itu Ini mobil-mobil lama ya belakangnya kita gunakan untuk kursi seperti ini Memang kelihatan sangat cantik dan unik tentunya Jadi dipastikan kursi ataupun meja Anda akan tampil beda dan lain daripada yang lain Karena jarang yang mempunyainya Nah seperti ini ya Jadi seolah-olah kita sedang mengendari kendaraan di setiap waktunya Jika kita duduk di sofa-sofa yang cantik seperti ini Jadi kalau punya mobil yang sudah lama Anda potong saja Kalau memang sudah tidak difungsikan seperti itulah Jadi tinggal di rekondisi Dijadikan furniture yang cantik-cantik dan unik-unik seperti ini Nah ini bagian depan dari Ford seperti ini Bisa dipakai ya Jadi tidak langsung dibesituakan Jadi bisa kita pergunakan untuk aksesoris Souvenir ataupun furniture yang cantik-cantik Nah ini untuk meja biliar juga bisa ya Untuk meja cafe Anda Restoran Anda tentu akan lebih unik dan menarik Ini tempat tidurnya mirip-mirip kendaraan juga Jadi ya unik ya Mungkin anak kita lebih senang ya Karena mirip mainan kasurnya seperti itulah Nah seperti ini juga keren kan Mobil lama yang tidak terpakai bisa kita sulap menjadi berbagai macam tempat tidur Kursi meja yang unik cantik dan menarik tentunya Jadi bisa Anda coba jika Anda mempunyai kendaraan yang sudah tidak terpakai Tinggal Anda rekondisi sehingga menjadi bahan yang unik Ini untuk api unggun juga keren ya Bis-bis seperti ini Untuk barbecue Untuk membanggang-manggang juga unik Nah membanggangnya di cup mobil seperti ini Untuk laci mobil seperti ini juga pun bisa Dan bagian belakang pickup pun di tempat-tempat tutup seperti ini juga bisa Dan yang menempati urutan kedua Untuk mesin mobil bisa kita kreasikan Nah seperti meja-meja cantik seperti ini Nah keren kan mejanya lain daripada yang lain Tinggal dirangkai dan diberi kaca Sudah menjadi meja yang unik Menarik dan lain daripada yang lain Tentu agak berat ya kalau mengangkatnya Karena besi bloknya sebesar itu ya Ya seperti itulah Jadi kalau minda-minda agak sulit Memang nampil keren kan seperti ini Nah jadi ada blok-blok mesin yang tidak terpakai Entah di bengkel atau di deloaan atau rongsokan Bisa kita beli Terus kita finishing Kita repair Kita modifikasi Sehingga menjadi perapot yang cantik seperti ini Ini full besi ya Ini bagian Dalam mesin bisa kita pergunakan juga gigi-giginya rantai Nah ini juga pendingin minuman Blok mesin Nah ini juga gardangnya Kita pakai untuk cuci tangan Nah keren juga ya Lain daripada yang lain Nah ini juga untuk pembatas buku juga bisa Untuk media lampu seperti ini juga keren Hiasan lampu meja seperti ini Keren daripada yang lainnya Tinggal kita finishing aja Pandai-pandai kita untuk merangkai Berbagai fungitur Ataupun Hiasan lampu Yang unik Menarik lain daripada yang lain Tentunya seperti itu Jadi Anda bisa mengkreasikan Sekreasi mungkin Bahan-bahan limbah dari Underdill mobil ya Underdill mesinnya gigi-giginya Rantainya sebagai hiasan Berbagai macam lampu-lampu hias yang cantik Seperti ini ya Jadi tinggal di finishing yang bagus Di chrome ulang Dicat ulang Sehingga menjadi penak-pernik yang bagus ya Nah ini turbo Turbo pada mesin Berkasih lampu Lumayan keren juga ya Jadi kita punya Lampu belajar yang Beda lain daripada yang lainnya Seperti itulah Ini kalau ini lumayan berat ya Jadi kalau disenggol Tidak mungkin jatuh Beda dengan Lampu-lampu Meja yang Plastik-plastik itu Biasanya kalau kesenggol sedikit Langsung jatuh Nah ini dari kenal pot Juga keren yang dikasih lampu Seperti ini Dibuat untuk Dudukan lilin Juga bisa Seperti ini Ataupun untuk Hiasan jam Meja Seperti ini Juga cantik juga ya Jam dinding Jam meja Sehingga Jam anda Di rumah Ataupun di kantor Bisa nampak lain Daripada yang lain Atau tidak Terbuang perjumah Part-part Seperti ini ya Dan bekas Kampas kopling Kopling Seperti ini Dibuat jam dinding Juga lumayan Padahal kalau Sebagai Barang bekasnya Tidak dipakai ya Terbuang perjumah Tapi kampas kopling Rumah kopling Bisa dipakai Hiasan jam dinding Piston-pistonnya Juga Range shaker Juga Seperti ini Bisa Dipergunakan Untuk hiasan jam dinding Yang cantik Bisa untuk hadiah Juga Ada kalanya Dipakai untuk Senjata-senjata Seperti ini Pisau Pedang Masih bisa dipakai Untuk pengerajin Seperti itu Ini tutup mesin Bisa untuk Gandungan kunci Jadi Lumayan keren Juga ya Pusi Juga Dibuat Gandungan kunci Biasanya Dibuang Percuma Setang shaker Juga bisa dibuat Gandungan baju Untuk gigi-gigi Untuk Tempat Sikat gigi Ataupun Businya Untuk Bukaan Tutup botol Seperti itulah Seperti ini Jadi Kecil Tapi bisa Difungsikan Daripada Dibuang Tidak Dimanfaatkan Apalagi Dibuat Untuk Sebagai Tempat Duduk Seperti ini Pisau-pison Juga bisa Dan selanjutnya Yang menempati Urutan ketiga Ban mobil Kira-kira Bisa difungsikan Apa ya Salah satunya Seperti Hiasan lampu Gantung Ataupun Speaker Seperti ini Nampak lain Kemudian Untuk Tempat Payung Seperti ini Jadi bisa Untuk Menginspirasi Kita Untuk Cuci tangan Juga bisa Seperti ini Kemudian Sampai Tutup Angin Bisa untuk Gantungan Juga Untuk Hiasan Di taman Ban-ban Ini Jadi Sangat Menarik Jadi Fungsinya Bisa Dioptimalkan Untuk Taman-taman Belajar Juga bisa Ban-ban Bekas Dari Kendaraan Kita Jadi Tidak Terbelengkalai Terbuang Percuma Nanti Dibuat Sarang Nyamuk Dan lain Sebagainya Tapi Bisa Kita Fungsikan Lebih Bermanfaat Lagi Tentunya Tinggal Dipole Sana Sini Diperindah Dicat Bisa Difungsikan Yang Lebih Untuk Pot Tanaman Juga Bisa Seperti Ini Tidak Mubazir Ya Apalagi Barang-barang Seperti Ini Kan Kuat Ya Karena Karet Untuk Tong Sampah Juga Keren Jadi Kita Bisa Memanfaatkan Bahan Daur Ulang Yang Gak Terpakai Dari Ban Mobil Kita Seperti Itulah Bahkan Untuk Membuatan Sandal Pun Ban Bekas Bisa Seperti Ini Kalau Kita Memang Bisa Membuat Sandal Bekas Dari Ban Bekas Seperti Itu Kadang Kala Dipakai Untuk Rintasan Sirkuit Bisa Juga Seperti Itu Ban Bekas Itu Jadi Tidak Terbuang Perjumah Bisa Dimanfaatkan Ataupun Untuk Pelindung Kapal Kapal Jadi Kalau Berdekatan Tidak Caling Bergesekan Plat Besinya Ataupun Sander Ditermaga Tidak Langsung Terkena Dengan Beton Bagian Kapalnya Dan Yang Menempati Urutan Keempat Bagian Velg Mobil Kira-kira Bisa Dibuat Apa Aja Ini Bisa Kita Manfaatkan Sebagai Meja Juga Jadi Kalau Kita Punya Velg Bekas Atau Velg Kaleng Bisa Dimanfaatkan Kadang Dijual Tidak Laku Ataupun Kita Punya Satu Dua Yang Sisa Kita Kreasikan Aja Untuk Meja Seperti Ini Tentu Orang Akan Menarik Perhatian Terhadap Benda-benda Di rumah Kita Ini Untuk Kursi Juga Keren Jadi Kursinya Lain Daripada Yang Lain Ataupun Untuk Tempat Selang Seperti Ini Kan Lumayan Bagus Kalau Kita Punya Pelek-pelek Kaki Pakai Untuk Tempat Cuci Cuci Tangan Juga Bisa Seperti Ini Untuk Tempat Penjepit Buku Seperti Ini Juga Bisa Ya Pelek-pelek Nah Kalau Ini Untuk Ngangkut-ngangkut Pasir Ya Bisa Juga Dimodifikasi Ataupun Untuk Barbeque Untuk Memanggang Untuk Membakar Difungsikan Seperti Ini Felk-felk Kaleng Yang Gak Dipakai Kita Gunakan Seperti Ini Kadang Felk Kaleng Kalau Dijual Enggak Laku Ataupun Dijual Murah Mending Kita Manfaatkan Yang Lebih Berguna Seperti Ini Lain Daripada Yang Kayu Di Kebun Kita Bisa Kita Gunakan Untuk Memasak Dan Urutan Kelima Yaitu Under Dermobil Kira-kira Untuk Apa Aja Ini Pir Ditambah Saringan Untuk Lampu Lampu Hias Seperti Ini Lumayan Keren Juga Lampu Hias Lampu Meja Lampu Gantung Seperti Ini Jadi Nampak Keren Daripada Yang Lain Pir Yang Kita Pakai Untuk Lampu Belajar Juga Untuk Lampu Hiasan Dinding Seperti Ini Jadi Memang Berat Ya Tadi Gak Mudah Digerakkan Ini Untuk Tempat Obeng Obeng Juga Bisa Bagian Piringan Rain Piston Untuk Jam Juga Bisa Untuk Jam Seperti Ini Meja Juga Bisa Juga Apalagi Pir Pir Gini Tinggal Lampai Kaca Bisa Jadi Meja Yang Unik Meja Unik Bagus Seperti Ini Ya Jadi Tinggal Kita Mengkreasikan Saja Seperti Itu Pir Pir Nya Jadi Mungkin Bisa Ngepir Ya Kalau Gini Jadi Lucu Unik Lain Daripada Yang Lain Nah Ini Bagian Depannya Juga Grill Untuk Lampu Tidur Kenal Pot Nya Gini Juga Untuk Lampu Hiasan Lampu Juga Bisa Jadi Dijamin Barang Barang Di rumah Kita Nanti Lain Daripada Yang Lain Dan Untuk Pir Daun Bisa Dipergunakan Untuk Kerajinan Membuat Senjata Tajam Pisau Pedang Dan Lain Sebagainya Jadi Bisa Dimanfaatkan Lebih Daripada Tidak Terpakai Terbelengkale Berkarat Percuma Jadi Bisa Kita Manfaatkan Untuk Keperluan Lain Yang Lebih Bagus Lagi Tentunya Seperti Itu Sedangkan Yang Menempat Untuk Kenam Seperti Kursi Mobil Yang Tidak Terpakai Bisa Kita Gunakan Untuk Kursi Di Rumah Kita Semisal Kalau Mobilnya Ingin Modifikasi Jadi Kursinya Dijual Terus Ganti Kursi Baru Kursi Yang Originalnya Bisa Kita Pakai Untuk Kursi Di Rumah Kita Utamanya Kursi BIS Ataupun Kursi Bekas Mobil Yang Dimodifikasi Untuk Ambulans Ataupun Untuk Food Car Jadi Kursinya Bisa Kita Manfaatkan Di Rumah Kita Dan Selanjutnya Yang Menempat Turuan Ketujuh Aksesoris Mobil Lain Yang Bisa Kita Manfaatkan Seperti Plat Nomor Kita Gunakan Untuk Di Tangga Kita Biar Lebih Menarik Lain Daripada Yang Lain Ataupun Untuk Kap Lampu Gantung Seperti Ini Ataupun Untuk Menambah Kecantikan Di Gantungan Kunci Seperti Ini Bisa Juga Tempat Pensil Seperti Ini Bagian Kunci Ataupun Untuk Tarikan Towing Mobil Yang Gak Terpakai Bisa Kita Gunakan Untuk Gantungan Seperti Dijamin Kuat Ada Pula Aksesoris Lampu Belakang Untuk Lampu Taman Lampu Tidur Keren Seperti Ini Ataupun Hanya Tulisan Mobil Dibuat Pajangan Seperti Ini Cantik Juga Dan Selanjutnya Yang Menempat Urhan Kelapan Seperti Hanya Pelumas Mobil Kaleng Kaleng Bisa Kita Gunakan Untuk Hiasan Lampu Lampu Tembak Seperti Ini Keren Juga Tinggal Finishing Cat Ulang Ataupun Drum Drum Yang Besarnya Oli Bisa Kita Buat Sebagai Tempat Duduk Mejanya Jadi Lain Daripada Yang Lain Ini Enak Berat Jadi Gak Goyang Goyang Gak Mudah Kegeser Karena Drum Nya Berat Tinggal Ngasih Aja Sofa Empuk Tinggal Dicat Dikasih Gambar Yang Menarik Sehingga Menjadi Kursi Meja Yang Lain Daripada Yang Lain Cocok Untuk Segala Keadaan Ya Baik Interior Exterior Cocok Dipajang Dimana Aja Drum Bekas Yang Untuk Kursi Meja Ini Sungguh Cantik Tidak Seperti Barang Bekas Tapi Menunjukkan Barang Barang Ini Elegan Jika Kita Bisa Memodifikasi Dengan Sebaik Mungkin Digunakan Untuk Rak Seperti Ini Juga Keren Tidak Mudah Goyang Karena Agak Berat Kalau Plat Seperti Ini Untuk Penyimpan Alat Tool Juga Bisa Jadi Bisa Anda Manfaatkan Barang Bekas Yang Ada Di Sekitar Kita Untuk Tempat Cuci Tangan Juga Bisa Seperti Ini Jadi Tidak Mubazir Seperti Itulah Tinggal Dikreasikan Sesuai Kreasi Kita Untuk Parkiran Ban Sepeda Juga Bisa Jadi Hanya Itulah Yang Bisa Kita Sampaikan Semoga Kita Bisa Memanfaatkan Barang Bekas Dari Kendaraan Kita Yang Tidak Dipakai Semoga Bisa Menambah Nilai Gunanya Dan Menghindari Kemubaziran Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh